Selamat malam Pak Bapak saya dengar pengusaha yang terkenal di se-Asia ya mungkin di dunia dengan perusahaan Alibaba dan ke depannya Bapak ada rencana apa Pak untuk mengembangkan bisnis Bapak? Untuk saat ini saya masih mengetiakan progres pembangunan pembangunan sebuah bisa disebut dikatakan gedung tingkat ada sampai 24 lantai sampai saat ini saya lagi fokus ke gedung itu dulu karena masih pengerjaannya prosesnya masih cukup lumayan panjang ke depannya ya ada yang lain-lain tapi untuk saat ini saya masih fokus ke satu progres itu dan ada rumor yang berkembang ya Pak di media-media televisi internasional katanya Bapak menghilang hampir satu bulan ke depan kalau boleh tahu Bapak kemana ya itu? satu bulan itu? satu bulan itu? biasa aja itu kita kan kerja tiap hari berangkat pagi pulang malam ya saya juga manusia butuh sedikit berhiburan lah kemudian saya sempat ke Tiongkok ke Brunei juga kebetulan kalau di Brunei saya disana ada rekan bisnis juga oh gitu ya ya liburan lah liburan sambil bekerja dari perusahaan Alibaba juga ya Pak? ya saya bekerja sama dengan Bapak Alibaba Alibaba ya bisa disebut Bapak dengan banyak motivasi untuk anak muda ya mister kalau saya bisa dibilang Anda itu master ya untuk anak muda karena Bapak itu banyak memotivasi anak-anak muda untuk berkembang dan bersemangat dan motivasi Bapak untuk selanjutnya untuk anak muda apa sih Pak? ya begini ya pesan saya kalau untuk anak muda semua butuh proses tidak ada hasil yang besar tanpa perjuangan yang besar juga intinya kita sukses ya kita harus siap juga untuk gagal oh ya ya kita ya kita belajar justru belajar dari kegagalan itu oh betul ya ya bagaimana kita menghadapi kegagalan bagaimana kita menghadapi kalau di dalam dunia konstruksi itu jatuh bangun kalau kita kuat kita gagal masih tetap semangat jatuh bangun lagi ya inilah hasilnya iya nggak ada yang mustahil karena kita masih di hidup di dunia iya iya selagi kita masih semangat berusaha pasti menemukan jalan untuk kesuksesan ya Pak ya betul betul bapak sekarang mendirikan perusahaan Alibaba di beberapa negara di negara mana aja Pak? jadi gini awalnya sih sebenarnya saya bukan pendiri Alibaba jadi saya punya PT sendiri no kita karena saya sering dapat progres gedung-gedung yang di luar di luar negeri ya di luar negeri akhirnya satu hari owner-owner dari PT Alibaba ya intinya mengajak saya bekerjasama bekerjasama nah dari situlah sampai sekarang saya sampai belum lah kalau disebut owner masih di bawah tapi saya sampai sekarang menetap bekerjasama Oh jadi Alibaba merger berarti ya Pak? saya sudah termasuk dari bagian Alibaba juga Alibaba juga ya dan untuk eh perusahaan Bapak yang di saya dengar yang di Amerika Serikat itu katanya collab eh ada apa ya inisiatif Bapak untuk mengembangkan mencari solusi gitu agar perusahaan tersebut bangkit kembali mungkin Bapak ada kiat-kiat khusus untuk mengembangkan perusahaan tersebut yang di New York City itu? yang di New York? yang New York enggak jadi sebenarnya gini ya saya bekerja di bidang konstruksi sebenarnya untuk memajukan suatu perusahaan itu butuh suatu orang yang ada di dalam perusahaan itu kalau saya ibaratkan anda punya satu toko yang satu usaha satu usaha membuka tempat usaha tapi eh anda eh kurang peminat kurang nah itu kan eh tidak bisa disalahkan dengan eh pengaturan manajemen eh eh itu berpengaruh dengan kita konsep-konsep kontruksi kita bagaimana iya iya nah itu yang di New York itu sebenarnya bangunan tua bangunan lama eh yang sebenarnya saya saya yang progres tempat itu jadi eh tempat senyaman mungkin orang melihat oh oh gitu oh ini apa jadi orang bikin penasaran nah saya yang konsepnya itu makanya ya orang asalnya oh ah biasa aja saya coba masuk ke eh suatu progres itu saya konsep saya bikin lah supaya gimana caranya supaya orang kalau lewat ini apa nih apa nih penasaran ya sampai saat ini Alhamdulillah saya berjalan dengan melancar dan suatu perusahaan itu saya masukkan konsep saya otomatis yang ada di dalam manajemen yang juga baik ya Alhamdulillah sampai sekarang maju iya ya ya mungkin iya ya mungkin Sampai jumpa